Ada apa dengan waktu? Siapkan alkitab saudara. Saudara siapkan dulu. Wiboyanto. Masmur 90 ayat 10. Mesius. Masmur. Okotbah. Pasal 14, pasal 12 ayat 12. Tadi Wiboyanto, Masmur 90 ayat 10-12. Mesius. Pengkotbah pasal 12 ayat 14. Itu dulu yang dibaca. Silahkan. Masmur 90 ayat 10-12. Wiboyanto yang baca. Masmur 10, Masmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab terlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Baik. Sesudaran dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam Masmur 90 ayat 10. Siapa mengenal kekuatan murukamu dan takut. Oke. Nah, sesudaran dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dua ayat tadi, sesudaran. Khususnya dari Masmur 90. Ayat yang ke-10. Sangat begitu jelas dikatakan di sana sosodara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentang waktu. Yang mana di dalam Masmur 90. Ayat yang ke-10 tadi dikatakan. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Tapi kalau sampai umur 80 tahun pun, bahkan lebih dari 80 tahun maksudnya, kebanggaannya adalah kesukaran. Dan penderitaannya. Artinya di sini sosodara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus setelah kita melihat. Yang pertama, tentang waktu. adalah bahwa waktu itu adalah hidup. Sekali lagi. Waktu adalah hidup. Jadi, kalau saudara lahir hari ini, atau waktu saudara muncul ke dunia ini, itu adalah awal mula dari kehidupan saudara. jadi tanggal kelahiran, tanggal bulan, dan tahun kelahiran saudara adalah awal hidup saudara. Yang sekaligus juga itu adalah waktu perdana saudara lahir ke muka bumi ini. Maka untuk itu, saya katakan tadi, bahwa waktu itu adalah hidup. Jadi, kalau saudara lahir tanggal 1 Mei 2022, berarti itu adalah start awal atau awal kehidupan daripada saudara lahir ke dunia ini. Maka dengan demikian, saudara-saudara, di sini dapat kita sembuhkan bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada saudara itu adalah kesempatan bagi saudara untuk menikmati, untuk menjalani kehidupan. Maka kalau saudara merayakan hari ulang tahun saudara, enggak apa-apa saudara berbahagia, enggak apa-apa bersuka cita. Tapi perlu juga saudara tahu, waktu saudara merayakan hari ulang tahun saudara, itu menjadi sebuah indikasi, itu menjadi sebuah warning, itu menjadi sebuah peringatan. Sudah berapa banyak waktu hidup saudara, kesempatan hidup saudara, saudara telah gunakan dengan baik. Sudah seberapa banyak kesempatan hidup saudara terbuang, dan tinggal berapa lagi sisa saudara hidup di dunia ini. Maka dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara misalkan malas satu jam, berarti kesempatan hidupmu sudah habis, sudah hilang satu jam. Dan biasanya orang itu tidak mungkin hanya malas satu jam. Biasanya kalau malas satu jam itu akan naik, naik lagi dan meningkat lagi, menjadi dua jam, tiga jam, empat jam, bahkan menjadi hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan kalau saudara masih tetap malas, berarti sia-sialah kesempatan hidup saudara, sudah saudara buang. Dengan waktu yang saudara bergunakan, hidup di dalam kemalasan. Lalu demikian hari saudara dipanggil oleh Tuhan. Meninggal. Itu berarti, habislah sudah, cukuplah sudah, kesempatan saudara untuk hidup di dunia ini. Maka dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bermain-main dengan waktu. Karena kalau saudara bermain-main dengan waktu, berarti saudara membuang kesempatan hidup, membuang waktu hidup saudara, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa kegunaan, tanpa dampak, tanpa nilai, tanpa hasil. Jadi yang pertama, definisi daripada waktu, adalah hidup. Maka jangan engkau gunakan waktumu atau hidupmu, hanya untuk makan tidur, hanya untuk malas-malasan, hanya untuk main game, atau nonton sinetron. Karena kalau saudara melakukan itu, sadar atau tidak sadar, semakin terbuang. Semakin terbuanglah kesempatan hidup saudara di dunia ini. Yang kedua dari Masmus 90 ayat 12, kita melihat di sana, definisi atau arti daripada waktu. Di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya, arti atau definisi daripada waktu itu adalah peluang. Jadi sekali lagi, kalau saudara lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2022, itulah awal, itulah start, itulah garis awal, itulah start awal bagi saudara, untuk melakukan, untuk meraih, untuk mengerjakan, untuk mendapatkan sesuatu hal yang belum saudara dapatkan, yang belum saudara kerjakan, yang belum saudara hasilkan selama ini. karena waktu itu adalah peluang. Sama prinsipnya. Kalau saudara membuang-buang waktu saudara, 1 menit menjadi 1 detik, dari 1 detik menjadi 1 menit, menjadi 1 jam, menjadi 1 hari, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun. Berarti kesempatan saudara, untuk meraih, untuk mencapai peluang, untuk mencapai prestasi, sudah hilang. sia-sia. Apalagi, kalau kesempatan hidup itu, saudara gunakan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Sampai bertahun-tahun, saudara tidak lulus-lulus, tidak selesai-selesai, dari sekolah, dari kuliahmu. Berarti kesempatan dan peluang hidupmu, sudah terbuang sia-sia. Untuk itulah saudara, waktu saya menjadi kuliah mahasiswa S1, saya sungguh-sungguh mempergunakan setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, di dalam kehidupan saya. Karena saya tidak mau, terbuang begitu banyak, waktu hidup saya, atau kesempatan saya, untuk menyelesaikan S1 saya, bahkan juga S2 sampai S3 saya. saya tidak mau peluang itu, terbuang sia-sia. Karena ada banyak mahasiswa, karena ada banyak orang, yang tidak memahami tentang mahalnya, dan pentingnya waktu. Lalu mereka bermalas-malasan dalam hidup mereka, dalam belajar, dalam kuliah, dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu. Akibatnya apa? Waktu mereka melihat, orang yang satu angkatan, orang yang satu umur, satu usia dengan dia, dia lebih maju dibanding dia. Baru dari situ dia, baru dari situ dia sadar, kok kenapa saya masih di sini, orang itu kok sudah serjana ya? Kok orang itu kok sudah jadi pengusaha ya? Padahal dulu saya, satu sekolah dengan dia. Ya karena surahnya kelamaan kuliahnya. Karena kebanyakan males, kebanyakan makan tidur. Sehingga jauh tertinggal surah itu. Sehingga orang lain, sudah di bulan, saudara, masih tinggal di bumi. Maka sekali lagi, saudara, inilah yang menjadi alasan kenapa saya dulu tidak mau membuang-buang hidup, membuang-buang waktu saya. Dengan nongkrol, dengan ngerumpi, ngegosip, dengan teman-teman yang suka ngegosip. Saya tidak mau. Karena saya tidak mau berlama-lama, hanya menyelesaikan yang satu. Karena saya tahu, kalau saya semakin lama lulus dan selesai S1-nya, berarti kesempatan saya meraih ke sepeluang lebih peluang yang ada, akan makin berkurang. Karena waktu itu adalah peluang. Yang ketiga, dari pengkotbah pasal 12, ayat yang ke-14. Baca. Pengkotbah pasal 12, ayat 14. Pengkotbah 12, ayat 14. Karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersengah. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, di sini, saudara, kita dapat memahami tentang definisi waktu yang ketiga, bahwa waktu itu tidak adalah agenda kehidupan. Artinya, setiap apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara geluti dalam hidup ini, semuanya harus saudara bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Suatu saat nanti waktu Tuhan ini, saudara. Jadi, contoh. Waktu saudara lahir ke dunia ini, sampai saudara usia 20, 30, sampai 50 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Jangan lupa, hari pertama saudara lahir ke dunia ini, hari itu juga, detik itu juga, Tuhan langsung mencatat seberapa banyak saudara mempergunakan waktu dan hidupmu dengan benar. Apakah lebih banyak saudara pakai untuk membuat dosa, memikirkan dosa, dan melakukan dosa, semuanya langsung direkam baik-baik oleh Tuhan waktu pertama saudara lahir ke dunia ini. Lalu saudara sekolah dan kuliah, lalu saudara bekerja, semuanya juga direkam oleh Tuhan juga. Apa yang saudara lakukan di dalam melakukan semua perjalanan hidup. Sampai saudara meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, itulah akhir daripada perekaman Tuhan tentang hal-hal yang saudara perbuah selama saudara hidup di dunia ini, sampai pada akhirnya saudara meninggalkan dunia ini. jadi kalau misalkan di dalam perjalanan hidup saudara-saudara lebih banyak berbuat dosa, lebih banyak berbuat kesalahan, lebih banyak melanggar firman Tuhan, maka harus saudara bertanggung jawabkan itu di hadapan Tuhan. Dan yang menarik, perbuatan jahat, perbuatan benar, perbuatan baik itu mungkin orang lain tidak bisa lihat. Tapi di tempat yang amat dan sangat tersembunyi pun saudara, juga Tuhan maha melihat apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan. Dan itu saudara harus bertanggung jawabkan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan memperbanyak dosa selagi saudara hidup di dunia ini. Karena semuanya harus saudara bertanggung jawabkan. Itu kata pengguna Bapak Salva 12 ayat 14. Waktu adalah agenda kehidupan. Artinya, saat awal kita lahir ke dunia ini sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan mencatat. Baik-baik. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara. Apa yang saudara rakukah? Hal yang benarkah? Atau yang jahat? Hal yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhankah? Atau justru menyenangkan hati iblis? Semuanya direkam dan dicatat oleh Tuhan dan itu akan Tuhan minta pertanggung jawaban kepada saudara waktu Tuhan sudah datang keguguran. Maka dengan demikian, saudara, sebenarnya setiap orang lahir ke dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan di kemudian hari. Jadi Tuhan tidak memberikan nafas hidup. Tuhan tidak hanya melahirkan kita ke dunia ini hanya sekedar supaya kita lahir lalu setelah itu mati. Tapi ada pertanggung jawaban di balik itu. Maka sekali lagi saudara ini juga menjadi alasan waktu saya jadi bahasiswa seperti saudara. Saya tidak mempergunakan waktu saya berbuat dosa, memikirkan dosa, melakukan dosa. Karena kenapa? Karena saya begitu takut suatu saat saya nanti akan diminta pertanggung jawaban oleh Tuhan. Termasuk juga Tuhan akan meminta pertanggung jawaban kepada saudara. Berapa lama saudara menyelesaikan studi saudara? Idealnya kan kalau di satu empat tahun. Paling lama itu. Kalau di tiga tiga tahun. Artinya kalau saudara harus menghabiskan waktu lima, enam, sepuluh, puluhan tahun hanya melesakannya satu, ingatlah Tuhan akan menuntut pertanggung jawaban dari saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan akan bilang, Lu aku sudah berikan kau nafas hiu tiap-tiap hari dan menjagaimu dengan kekuatan dan kesehatan dan memberkati usaha pekerjaan orang tuamu sehingga mereka bisa mengirim uang kuliah tiap semester, uang makan, minum tiap bulan, masa sehingga tidak bisa selesai terbatas doktinya. Jangan lupa ya, itu akan diminta Tuhan pertanggung jawabanku. karena selagi-lagi saya tidak mau suatu saat diminta pertanggung jawab oleh Tuhan. Karena saya lama menyelesaikan studi saya, maka saya tidak mau main-main, saya tidak mau malas-malasan waktu saya kulit. Inilah yang menjadi alasan mengapa saya bisa menyelesaikan dan memuntaskan semua studi saya hanya dalam kurun waktu 8 tahun. Hanya 8 tahun saya menyelesaikan S1 saya, 2 S2 saya, dan 2 dokter saya. Hanya 8 tahun. Aneh. Kalau saudara hanya menyelesaikan S1 saja harus 8 tahun. Terlalu. Ketahuilah Tuhan akan meminta pertanggung jawab dari saudara. yang berikutnya, apa itu yang dimaksud dengan waktu? Waktu itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihentikan. Jadi sebenarnya waktu itu berlalu begitu cepat. Bagaikan seperti kilat. Kilat itu kan cepat. Demikian juga halnya sebenarnya. Perjalanan waktu itu berlalu begitu cepat bagaikan seperti kilat. Tapi kan Pak Tuli rasanya tidak sebetulnya deh. Perjalanan pergantian waktu itu seperti kilat. Karena buktinya Pak. Malam kemarin sama juga kan dengan malam ini. Hari esok juga masih ada malam besok Pak Tony. Iya betul. bahkan nama setiap hari itu juga sama dengan hari-hari yang lalu. Jadi kalau hari ini kita ada di hari-hari Jumat, Minggu depan juga ada hari Jumat. kalau hari ini Surara ada di bulan Mei. Tahun depan juga ada bulan Mei. Kalau kita sekarang ini ada di tahun 2022. Tahun depan juga masih ada kok. Tahun 2023. Tapi harus ingatkan kepada Surara. Esensi atau makna daripada setiap waktu itu mulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, dan bulan, dan tahun. itu berbeda. Itu yang saya maksud dengan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Maka Surara tidak bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong dong mundurkan lagi hidup saya ke posisi 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Tidak bisa. Karena kalau Surara sudah melalui hari-hari yang ada, itu sudah selesai. Berarti Surara hanya punya waktu menghadapi, menjalani hari yang baru. Itu maka saya katakan tadi. Waktu Surara merayakan ulang tahun, boleh bersuka titan, boleh bergembira, tapi sadari, pahami. Waktu Surara misalkan merayakan hal ulang tahun Surara yang ke-20 tahun, itu artinya apa? Waktu kesempatan hidupmu di dunia ini sudah habiskan 20 tahun. Itu kan artinya itu. Berarti hanya tinggal sisanya yang masih bisa saudara pakai. Kalau misalkan saudara masih punya persediaan waktu, hidup 80 tahun, berarti hanya itu yang bisa saudara pakai. Tidak bisa lagi dalam usia, 30 tahun, lalu saudara minta dilahirkan kembali oleh Tuhan di usia tahun pertama, tidak bisa. Karena itulah waktu itu tidak dapat dihentikan. Dia tidak berjalan, dan perjalanannya itu begitu cepat. maka kalau saudara mempergunakan setiap detik, menit, jam hari, dan minggu hari, bulan, dan tahun kelima saudara dengan malas. Saudara jangan lagi menyesal kalau saudara bisa melihat teman-teman sudah jauh lebih berduan maju meninggalkan saudara. Ini juga yang saya pahami. Maka saya tidak mau membong-bong waktu masa muda saya. Maka saya bergunakan dengan benar. Saya manfaatkan, saya kelola. Karena saya tidak mau. Peluang, kesempatan yang ada di depan saya terbuang begitu sia-sia dan hanya didapatkan oleh orang-orang yang produktif. Saya tidak mau, tapi saya juga harus mendapatkan. Yang kelima, apa itu waktu? Waktu itu tidak dapat disimpan. Waktu itu tidak dapat dicadangkan. Maka sebenarnya tidak ada istilah bang waktu. Tidak ada. Waktu itu bagikan roti yang cepat habis atau musuh. Jadi, jangan coba-coba berpikir dalam melakukan segala sesuatu. Pekerjaan dan tugas saudara dengan mengatakan, kan hari esok masih ada. Bulan depan juga masih bisa, kok. Ini alasan yang dibangun oleh banyak orang untuk tidak menuntaskan dan menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Tapi dia tidak sadar. Betul, bulan depan masih ada, minggu depan juga masih ada, tahun depan juga masih ada, tapi jangan lupa. Esok, minggu depan, bulan depan, saudara masih hidup, kan? Maka untuk itu gunakanlah kesempatan yang ada pada hari ini selagi saudara masih hidup. Jangan engkau katakan, kapan-kapan. Karena saudara tidak tahu saudara esok masih hidup atau tidak. Karena saudara tidak tahu bulan depan saudara sakit atau sehat. Maka lakukan dan tuntaskan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Baik sebagai mahasiswa dan juga suatu saat baik sebagai profesional, bahkan juga sebagai pengusaha, baik sebagai kepala rumah tangga, bahkan juga kebaik sebagai ibu rumah tangga. Definisi yang ke-6, apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu artinya tidak dapat dikaretkan. Maka sebenarnya konsep yang salah, konsep yang kelilu, kalau ada orang yang mengatakan jam karet. Jam karet itu kan dialamatkan kepada orang yang suka ngaret. Tidak on time, tidak disiplin. orang yang tidak on time, orang yang tidak disiplin, mencerminkan bahwa orang ini tidak tahu arti makna daripada hidup. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dengan dia tidak konsisten, tidak disiplin, tidak rajin. Dia tidak menyadari bahwa dia telah menghabiskan kesempatan hidupnya, penduang hidupnya untuk melalui sesuatu yang lebih besar dan yang lebih baik. Dia tidak sadar itu. waktu tidak dapat dikaretkan. Jadi untuk itu perlu ada seni di dalam mengelola waktu, tenaga, dan pikiran supaya apa saudara bisa bergunakan waktu hidup saudara dengan maksimal di hadapan Itulah arti dan definisi dari waktu. Sekali lagi, bahwa waktu adalah hidup. Maka jangan buang-buang kesempatan hidup saudara dengan malas-malas. Yang kedua, waktu adalah peluang. Artinya waktu adalah kesempatan. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun kehidupan saudara, gunakanlah itu menjadi kesempatan untuk mencapai, meraih, mendapatkan sesuatu hal yang belum saudara. Waktu, definisi yang ketiga, waktu adalah agenda kehidupan artinya apa? Pertanggung jawaban. Maka isilah setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan saudara dengan produktif, dengan melakukan yang benar, dengan melakukan yang baik, dengan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga satu-sat Tuhan memanggil saudara dari dunia ini, saudara tidak perlu harus mempertanggungjawabkan. Karena memang saudara sudah lulus. Sejak dari awal saudara hidup di dunia ini, sudah mempergunakan waktu dengan baik. Waktu tidak dapat dihentikan. Maka jangan sampai berpikir dalam mengerjakan, menuntaskan segala sesuatu, nanti saja, kapan saja, tidak bisa. Apa yang ada hari ini dihadapkan saudara, apa yang menjadi tanggungjawabmu, kerjakan dan tuntaskan. Yang kelima kesimpulannya, waktu tidak dapat disimpan atau dicadangkan. Tapi waktu itu bergerak, berlalu begitu cepat. maka jangan membuang-buang waktu atau hijau surah. Yang keenam definisi atau kesimpulan daripada waktu adalah tidak dapat dikaretkan. Maka jangan suka pakai jam karet. Artinya apa? Suka telat. Kalau mau kuliah, kalau mau melakukan pekerjaan dan tugas tanggungjawab, konsistenlah motor gunakan. selamat menikmati.